Ini Monumen Luang Jepang Teman-teman, kita sekarang di panorama ya Domestik 20, anak-anak 15 ribu, mancanegara 25 ribu Dua orang gak? Dua bang Yang satu manca gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi di channel kami di Super Anisca Official Di kesempatan kali ini, kita berada di panorama Ngaraisjano Teman-teman, di kesempatan kali ini juga kita akan menelusurkan lubang Jepang terowongan bawah tanah yang ada di panorama Ngaraisjano Ikuti kita terus teman-teman Dan jangan kemana-mana ikuti aktivitas kita selama di Sumatera Barat Semoga cuacanya cerah Itu cerah sekali, teman-teman bisa kita lihatin Gunungnya cerah Medan Ndawani Teman-teman, sekarang kami berjalan menuju ke lubang Jepang Lubang Jepangnya tidak jauh dari sini Berada di bawah sedikit Dan sekarang saya bersama teman saya, Elena, dari Rusia Kita putuskan berdua saja, tidak apa-apa Kita foto denangnya Kita menuju ke lubang Jepang Itu mau masuk lubang Jepang ya teman-teman Tetapi harus ada orangnya yang menggaji Tetapi dia tidak mau Ini denahnya teman-teman ya Ini denahnya Ini merupakan pintu masuk utama ke dalam terowongan Pengunjung akan melalui ruangan ini sebelum masuk terowongan utama Tangga turun ke lubang Jepang berada di pintu masuk utama terowongan Masuk ke lubang Jepang Kita harus turun melewatin anak tangga sebanyak 450 anak tangga Karena terowongan lubang Jepang biasanya gelap Tangga turun ke lubang Jepang juga dilengkapi dengan pencahayaan yang cukup Kalau kita sama orang luar ngapai sama ikut turgit Kita saja kan bisa Mudah-mudahan apapun yang saya share di video ini Bermempaat bagi teman-teman dan bisa jadikan inflasi Kita mau pakai Ini ruangannya teman-teman banyak ya Nanti kita lihat di sebelah sana itu ada ruang-ruang Bawah tanah, penjara, ruang makan Karena terowongan ini memiliki ruang yang sempit Maka teman-teman harus memastikan kondisi fisik teman-teman sehat Supaya tidak terjadi hal buruk selama berada di dalam Ini teman-teman banyak kali lubang-lubangnya Kelompoknya tidak tahu jalan tidak boleh masuk ke sini ya teman-teman ya Ini karena dia berani Coba teman-teman bayangin gimana dulu Orang kita dijajah Fungsi pintu penyergapan ini digunakan Jepang Untuk sarana pertahanan dari serangan musuh pada masa perang saat itu Ini adalah merupakan dapur Dimana tempat makanan pasukan Jepang disiapkan dan dimasak Barak militer merupakan tempat dimana pasukan Jepang tinggal dan bertugas selama di Indonesia Barak ini terdiri dari beberapa ruangan yang digunakan sebagai tempat tinggal, dapur, dan ruang komando Ini adalah jalan menuju pintu keluar Pintu keluar dapat memberikan pengunjung pengalaman menarik Karena kita dapat langsung keluar dari terowongan bawah tanah Dan disambut dengan pemandangan spektakuler Ngaraisya Pintu keluar ini juga menjadi bukti nyata Bagaimana pasukan Jepang memanfaatkan alam Untuk kepentingan strategis selama masa pendudukan mereka di Indonesia Lena, apa yang kamu pikirkan tentang tempat ini? Saya sangat suka tempat ini karena saya mengenai sejarah Sejarah itu adalah sejajah yang terbaik di sekolah Jadi itu sebabnya saya bisa belajar ini Sekarang ini kami menuju ke tempat ini Pola raga teman-teman mengikuti bungle jarang kaki Jadi jalannya cepat sekali dibandingkan It's interesting to see what is there So let's go What is, yeah, interesting to see which sceneries Kami sangat menikmati perjalanan menuju Lembang Aresyanok Dan juga menikmati alam yang ada di sekitar kami Karena rumahnya berat Oke I want to check Kita check Dia mah enak, tidak puasa, kita puasa Kota Gada, Rumah Pohonniak, saya tidak tahu, ini adalah Minang language, Panorama Marisiana Apa ini? Ini flower, flower Nih, kita ada di bawah dari Ngarai Di sana tadi kita, apa ya, panoramanya, kalian dari atas ini kita di bawah Di sana, tadi kita di sana, di atas Selamat datang di kedai Teman-teman seperti itu dulu yang bisa kita share di sekitar lubang Jepang dan Ngarai Sianok Semoga merupakan dan bisa dijadikan sebagai inspirasi bagi kita semua Dan sampai ketemu di video-video kami berikutnya Dan jangan lupa, support terus channel kami Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati